Video itu diugah oleh akun Instagram at humasdamkarciomas, Sabtu 21 Januari 2023. Dalam video tersebut, tampak seorang siswa SMP mengatur lalu lintas, sembari memberi isyarat mobil Damkar untuk terus melaju. Soherman Kosasi mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada Kamis 19 Januari 2023, sekirap pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saat itu, petugas Damkar tengah dalam perjalanan memadamkan api di Wanaherang, Gunung Putri Kabupaten Bogor. Di tengah perjalanan, tepatnya di Jalan Empang dekat Bogor Trade Mall atau BTM, situasi arus lalu lintas mengalami kemacetan parah. Tidak disangka, ada satu anak sekolah yang saat itu sedang berjalan kaki secara spontan membantu petugas Damkar menembus kemacetan yang terjadi. Yang mengungkapkan pelajar tersebut bernama Alvin, siswa SMP N7 Bogor. Pihaknya pun sangat mengapresiasi apa yang dilakukan bocah SMP tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!